Intro Kerap tampil di layar kaca dengan aksi-aksi menghibur pemirsa dan juga bersama sosialita Ibu satu anak yang akrab di Sapa Jedar ini meluangkan waktu untuk hadir serta merasakan kondisi hidup anak-anak yatim piatu yang juga mengidap penyakit HIV AIDS Jedar tampak berbeda di hadapan anak-anak itu Ibu Ndael Barak Alexander ini memilih untuk melepaskan segala atribut kebintangannya agar bisa melebur dalam kebersamaan dengan anak-anak tercinta Jedar begitu luas Dengan senyum yang selalu dipancarkan ia berusaha menghibur anak-anak itu sambil menemani dan bermain bersama Maka seperti inilah kebersamaan Jedar dan anak-anak yatim penderita HIV saat mewarnai mainan sambil tertawa bersama Aku pengen mewarnai bareng sama mereka biar kita senang seru-seruan bareng ya Terus biar ingat aku terus ya Nanti kan bonikanya udah jadi, udah kering, bagus Terus jadi ingat deh kita ngegambarnya bareng-bareng gitu Nanti dipajang ya di rumah ya Nanti dipajang ya di rumah ya Tempel ya Wah bagus Selamat datang! Matanya nggak ada, matanya! Matanya apa mau ya? Happy, senang banget bisa main kesini terus dengan penuh cerita dan yaudah berkesan banget buat aku. Ini nanti ada yang gambar-gambarnya, ada yang superhero. Siapa yang suka superhero? Saya! Ini superhero, ada banyak superhero. Kamu suka Doraemon ya? Iya. Ini yang buat perempuannya, princess-princess. Oh iya bagus banget. Ini iron namanya. Ini spray-nya. Isinya ada sembilan anak, terus mereka ya anak-anak yang memang tidak seberuntung kita. Mereka beberapa yatim piatu, terus semuanya menderita HIV AIDS gitu. Merasakan langsung detak hidup anak-anak tanpa orang tua yang tengah berjuang untuk terus bertahan hidup dari deraan penyakit HIV, nyatanya begitu mengharukan jedar. Dan air mata pun tak sanggup dibendung manakala wajah sang anak L yang juga hidup tanpa dampingan seorang ayah turut mengusik perasaan jedar. Aku kadang suka berpikir, kenapa ya gitu. Misalnya istilah kata gak usah jauh-jauh, anggap deh rumah tangga aku gitu. Misalnya kenapa rumah tangga aku tidak semulus orang-orang gitu. Jadi mikirnya gitu lah, tuh jadi sedih. Maksudnya ketika sedih ngeliat hal kayak gitu tuh kita jadi kembali bersyukur lagi gitu. Ya sedih lah. Aku tuh terlalu sayang gitu sama anak aku ya, kadang sedih gitu rasanya kalau ngeliat orang yang kita sayang, tapi gak ngedapetin apa yang seharusnya dia dapetin gitu. Kayak misalnya L kan harusnya dia juga punya ayah gitu, tapi dia gak punya gitu. Jadi sedih. Ya udah dengan cara-cara kayak gini bikin aku jadi lebih banyak bersyukur gitu. Ya pasti ngasih pengertian ke anak lah. Pasti dikasih tau ketika ngelakuin hal-hal kayak gini. Kayak kemarin kita santunin anak yatim gitu. Terus aku kasih tau ini temen-temennya L yang ini gak ada orang tuanya. Jadi kita bantuin Yul biar mereka juga bisa jajan, bisa beli mainan kayak L, bisa seneng, bisa beli makanan buat dimakan gitu. Terus dia ngerti, dia ikut bantuin, bagi-bagiin amplop gitu. Meski tanpa suami, Jedar nyatanya sanggup memberikan seluruh perhatian dan cinta untuk sang putra. Selain bekerja keras demi memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan L, Jedar pun selalu menyisakan waktu untuk menemani serta membimbing putranya itu. Maka seperti inilah kebersamaan Jedar dan L saat berada di rumah mulai dari memperlihatkan hasil belajar L di sekolah hingga menemani putranya menggambar. Terus ini bikin postcard. L kirim postcard buat aku tuh. From F4, Mami Jessica. From L, ada fotonya. I'll bikin ini, Mami. Ada heartnya. What is this? It's the letter M. Right? Ya. This is? L. L. Ini who is this? Mami. Mami. This is? Opa. Opa and? Uncle Eric. Uncle Eric. Good job. Ini Uncle Papa. What is your mommy's name? Jessica. Jessica. Look like this. Mami mau bikin awen. Moon. El bikin apa? Moon. You wanna draw moon? Dan kadang main belajar abjad, belajar nyanyi. Terus benerin pohon, ngerawat tanaman, terus kayak main mobil-mobilan, pasang kereta-kereta. Dibikin pemirsa kabar terkini terpercaya teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan inter setiap hari Senin sampai Jumat mulai pukul 10.15 WIB tentunya hanya di RCTI. Pada mu pemilik hati yang tak pernah kumiliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Terima kasih telah menonton!